Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lembaga topt Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Rahimahkumullah saya sudah terhitung ini 20 menit saya akan mencoba menyampaikan padahal PPT saya banyak sekali karena saya bingung ini mau gimana menginformasikan ya Pak Ibu sekalian eh saya mencoba ini saya ini mensarikan saja makalah saya sangat sedikit dari makalah itu yang dari kol saya sambilkan dari dari dua buah buku yang menurut saya ini roceh lah untuk kita ambil sebagai perdoman di kalangan Muhammadiyah yang pertama buku hisap bulan kamariyah buku ini tinjuan syarih tentang penetapan awal Ramadan sawal dan tulijah berisikan empat makalah dari seh Muhammad Rasid Ridho Bapak Profesor Dr. Mustafa Ahmad Az-Zarko Profesor Dr. Yusuf Al-Kordowi yang terakhir Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA itu saya coba untuk menuliskan kembali ya kemudian yang kedua ini adalah dari buku yang disusun oleh Pemimpinan Pusat Majelis Tarcih dan Tatsid Pemimpinan Pusat Muhammadiyah tuntunan Ramadan saya akan mencoba itu sehingga tadi saya menyampaikan di dalam ini mengingat kembali dan meneguhkan mengapa ya kemudian tadi Ustadz Cicino menyampaikan bahwa Muhammadiyah Muhammadiyah memilih pilihannya di dalam penentuan bulan kemarah ini dengan hisap dan hisapnya adalah hisap hakiki wujudul hilal kan ada dua macam hisap ya Ustadz ya ada hisap urfi dan ada hisap hakiki Muhammadiyah mengambil itu dengan berbagai persyaratan Bapak Ibu yang saya hormati amal-amal ibadah di dalam Islam ini sudah banyak yang sudah ditentukan waktunya waktunya sudah ditentukan tidak boleh dilakukan di luar waktu itu ya sudah ditentukan waktunya tidak hanya puasa tapi yang lain juga ini ada ayat An-Nisa ayat 103 dan seterusnya di ujung ayat itu ada kata-kata kalimat ini kalau saya coba membaca terjemahan Al-Quran itu diartikan bahwa solat itu menjadi kewajiban bagi orang mu'min yang waktunya sudah ditentukan kapan dilaksanakan solat itu kita kemudian kalau kaitannya dengan masih solat juga di dalam surat Al-Isra ayat 78 itu ada firman Allah dan seterusnya disitu ada kata-kata itu juga menunjukkan waktu kapan solat itu dilakukan juga ada disini ya ini di dalam surat Al-Isra ayat 78 didikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir ini waktunya itu setelah matahari sebelumnya gak boleh belum masuk sampai gelap malam dan didikanlah pulang solat subuh sesungguhnya solat subuh itu disaksikan waktu fajar subuh itu bukan di waktu pagi tapi waktu fajar kemudian untuk puasa ayat yang masyur buat kita apalagi di bulan-bulan saban ini Al-Baqarah ayat 183 memerintahkan perpuasa ayat yang kedua menjelaskan puasa itu adalah ayia mamadudat yaitu pada hari-hari yang sudah ditentukan bilangannya sudah ditentukan ya kapan itu di bulan Ramadan kapan masuk bulan Ramadan itulah barangkali yang kemudian akan menjadi perbincangan kita di kesempatan kali ini bapak ibu yang saya hormati menurut Pak Samsul ya Masih ketua masjid dia menyatakan bahas jatinya perbedaan tentang kapan waktu ibadat dilaksanakan itu muncul itu adalah pada saat penentuan awal bulan rom komariah terutama yang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan satu sawal dan dhulijah tapi kalau hal-hal yang lain tidak tanggal 12 sorobid ulawal maulid nabi itu tidak ada orang yang mempermasalahkan kalaupun berbeda ya kemudian satu muharam itu juga gak ada masalah kalau berbeda tapi kalau itu satu sawal itu menjadi masalah yang cukup banyak dibicarakan orang bahkan saling bisa menimbulkan masalah di kalangan masyarakat kalau puasanya berbeda gak begitu masalah ya malah senang kalau puasanya belakangan ya dan perbedaan itu konon kabahnya sudah lama dalam perbedaan islam itu sudah muncul ada dua pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa penentuan bulan komariyah itu dengan ru'yah atau ru'yat melihat bulan secara fisik dengan mata ainun ro'yul ainun itu melihat dengan mata lalu pendapat yang kedua itu adalah yang menyatakan penentuan bulan komariyah itu dengan menggunakan hisap astronomi ya hisap ini sejatinya secara lafziyah katanya itu ya ilmu hitung menghitung tapi dalam menghitung tentang perjalanan benda-benda langit yang seolah nanti Pak Nyota akan menyampaikan kita lihat bahwa sekalian sekedar untuk mengingatkan kembali kepada kita apa sih dasar yang menggunakan ru'yah ya yang pertama sabda nabi salam maaf dalam makalah saya tidak cantumkan tapi di lampiran akhir saya mencantumkan itu hadisnya apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihat hilal maka beridul fitrilah jika jika bulan terhalang awan maka estimasikanlah fakturulah ya ini hadis riwayat buhori ya katanya Rasulullah ya ya kemudian yang kedua sabda nabi juga ini hadis janganlah kamu beridul fitri sebelum melihat hilal jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu maka estimasikanlah kira-kirakanlah fakturulah dalam bahasa hadisnya begitu jadi ini Ruyah ya melihat hilal hilal itu bulan lalu yang ketiga jadi hadis buhori juga berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal pula jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah bilangan bulan saban itu 30 hari nanti di bulan puasa nanti menurut perhitungan hisap Masjid Starci itu nanti umurnya 30 hari karena di tanggal 28 terjadi istima tetapi bulan belum wujud sehingga digenapkan menjadi 30 hari ya ini genapkanlah bilangan bulan saban itu 30 hari jadi ini Ruyah kalau kira-kira gak kelihatan itu ya sudah lah berarti besok itu belum bulan baru kira-kira ya kemudian yang berikutnya ini nanti yang menjadi dasar juga untuk yang berpedoman menggunakan hisap sesungguhnya kami adalah umat yang ummi ada bumi ya tapi ini M-nya 2 ummi ya kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisap ini artinya ummi begitu tidak bisa menulis dan bisa bisa menghitung bukan berarti bodoh bukan bulan itu adalah demikian demikian kata Nabi maksudnya adalah kadang-kadang 29 hari kadang-kadang 30 hari tapi gak bisa menghitung ini ini berapa hari enggak tapi Nabi mengatakan kadang-kadang itu dan Nabi dalam satu dalam buku apa Tuntunan Ramadan ini dalam hidupnya itu mengalami puasa itu kalau gak salah berapa ya 11 atau 9 kali puasa tapi 9 diantaranya adalah umur bulan itu hanya 29 hari jadi lebih banyak 29 hari 9 kali kan ya pemahaman dari ini adalah hatis ini menjadi ilat larangan menggunakan hisap gitu loh karena umi pada saat itu masih umi maka ini gak boleh hisap kok gak bisa ngitung kok menggunakan hisap gitu kemudian yang terakhir ada urgumen pemikiran bahwa hisap itu spikulasi tidak memberikan kepastian sehingga gak boleh pakai hisap itu gak anu kok gak pasti zon sifatnya zon itu hanya prasangka saja kalau zon itu tidak pasti kira-kira itu tidak pasti perlu dicatat bahwa hadis hadis nabi perintah ruyat hanya terkait dengan romantan dan sawal saja kita baca tadi untuk bulan tulijah tidak ada disebutkan dalam hadis hanya sumu dan fitr tadi hanya untuk puasa dan untuk satu sawal yang lain tidak ini nanti juga menjadi pembahasan kepada itu lalu yang kedua yang hisap astronomi yang kedua penggunaan hisap ini dipandang lebih utama ini kata pak samsul karena lebih memberikan kepastian dibandingkan dengan rakyat yang selain sukar sering pula tidak akurat sukar kadang-kadang sukar kadang-kadang tidak akurat sehingga zon sifatnya tapi pendukung pandangan ini merupakan minoritas di awalnya dulu namun pengikutnya kian bertambah sejalan dengan pertambah majunya pengetahuan hisap astronomi dasarnya apa yang pertama surat rahman ayat 55 yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan samsu walkomaru bihusban ini saya buat catatan tadi asamsu walkomaru bihusban matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan artinya bisa dihitung peredaran itu yang kedua surat yunus ayat 5 yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar ya nuran dan bulan itu bercahaya diaan dan ditempatkannya bagi bulan itu manzilah-manzilah supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu ya ini yang tadi ustaz jino mungkin ini dikatakan kayak kabar saja tapi sejati ini ternyata perintah ada ini ternyata ada suatu yang kemudian bisa difikirkan oleh manusia kalau itu menjadi bisa menjadi alat perhitungan bagaimana kemudian yang berikutnya ini ayatnya tadi ya saya kan kemudian yang ketiga surat yasin ayat 39 dan 40 yang artinya dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah senara dengan tadi sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua malam tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beridar pada garis idarnya insyaallah nanti penjelasan ini pak nyata akan menyampaikan insyaallah ayat 39 surat yasin ini kalau digabungkan dengan surat ibnus tadi ayat yang kelima menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan manzilah bagi perjalanan bulan dan posisi-posisinya dapat dihitung dapat dihitung ini adalah isyarat kepada penggunaan hisap selain itu kedua ayat ini memberikan pula kriteria hisap untuk menentukan awal bulan baru ya oke secara seronomi kelahiran bulan baru itu adalah saat itstimak konjungsi ya yaitu saat bulan berada pada titik terdekat kepada garis lurus antara pusat bumi dan matahari jadi ayat ini memberi syarat bahwa terjadinya konjungsi atau itstimak adalah salah satu kriteria untuk menentukan awal bulan baru itu baru salah satu ya nah Muhammadiyah menentukan bulan baru itu kriteriannya ada tiga yang pertama telah terjadi istimak di hari itu istimaknya terjadi sebelum matahari terbenam yaitu sebelum maghrib kalau hari ini terjadinya nanti habis maghrib itu belum ya kemudian pada saat terbenamnya matahari bulan sudah diatas ufuk wujudul hilal jadi ada tiga istimak sudah terjadi istimak terjadinya sebelum maghrib pada saat matahari terbenam bulan itu masih ada diatas seberapapun derajatnya artinya sudah bulan itu sudah wujud wujudul hilal begitu titiknya tiga kemudian hadis ini yang tadi saya sampaikan sesungguhnya kami adalah umat yang umi tadi ini difahami ini merupakan penegasan ilat ilat itu alasan hukum ya mengapa nabi merintahkan melakukan rukyat untuk memeluai dan mengakhiri bulan puasa Ramadan ilat perintah itu adalah mengingat keadaan umat yang masih umi waktu itu masih umi masih bilang nggak bisa ngitung nggak bisa nulis gitu ya maka caranya adalah rukyat tadi dengan bilain tadi ya tetapi kemudian apakah sekarang begitu jadi setelah umat terbebas dari keadaan umi sudah nggak lagi eh sudah pinter menghitung pinter menulis ya pengetahannya sudah maju terabat astronomi juga ya maka tidak lagi digunakan rukyat melainkan digunakan hisap hal itu karena hisap merupakan sarana yang lebih memberikan kepastian koti pasti kalau hisap itu pasti hitung-hitungannya pasti semua bisa menghitung yang tahu ilmunya sesuai dengan kaida fikir yang menyatakan hukum berlaku menurut ada atau tidaknya ilat berdasarkan artis ini ditegaskan suatu kaida artinya pada dasarnya penetapan bulan komariah adalah dengan hisap hanya karena ilatnya nggak bisa ngitung lain itu dengan ru'yah tapi kalau sudah menghitung sudah bisa menghitung astromenya sudah maju itu adalah dengan hisap lalu yang berikutnya sudah sekalian ini hadis maka estimasikanlah berbeda pendapat dengan yang pertama bahwa pendapat ini dalam hatis ini diartikan perhitungan dengan hisap astronomi jadi fakturullah itu maksudnya itu kemudian yang terakhir argumen pemikiran bahwa ru'yah bukanlah merupakan bagian dari ibadah ini Ustaz Hucino sering menyampaikan ru'yah itu menentukan bulan itu bukan ibadah bukan ibadah itu menentukan itu sebagai alat saja sebagai sarana untuk menentukan kapan bulan itu masuk kapan waktu sholat itu masuk di sini bukan ibadah maka kaitan dengan ini dikatakan anda lebih tahu kira-kira sekalian yang kemarin juga disinggung oleh Pak Din Samsuddin informasinya ternyata ada orang yang menyelidiki matan-maktan hadis matan itu jadi isi hadisnya itu ya hadis yang menggunakan fakturullah estimasikanlah itu katanya diwayakan oleh lebih banyak rawi dan lebih kuat ada ada 11 riwayat dibandingkan dengan dengan kata-kata genapkanlah 30 hari yang itu hanya ada 3 dan konon kabarnya tidak lebih kuat ini setelah diteliti hadis-hadisnya ada perkataan Rasyid Ridoj Bapak Ibu sekalian ini kalau sudah begitu kata beliau ini kita harus memilih atau kita mengamalkan rukyat untuk menentukan semua waktu ibadah semua waktu ibadah ya sholat ya puasa dan yang lain dengan berpegang kepada Zahir Nas memandang penuntan waktu adalah ibadah rukyatan ibadah dan oleh karenanya seorang muazzin tidak boleh melakukan azan sebelum melihat cahaya fajar sotik gak bisa azan orang belum melihat kok belum rukyah kira-kira gitu ya ya kemudian sebelum melihat zawal siang kalau belum melihat matahari gejir ya belum melihat dan orang belum melihat kok mana sudah lihat belum begitu pula maghrib atau kata riset itu kita mengamalkan hisab yang pasti ya kot i tadi karena ia lebih dekat kepada maksud perbuatan syariah yaitu untuk mengetahui waktu-waktu secara pasti sehingga oleh karena itu bisa dibuat penanggalan umum waktu sholat imsakiyah jadi gak perlu keluar untuk melihat sudah fajar sotik atau belum karena sudah dibuat jadwal itu berdasarkan kepada itu ya kemudian Bapak Ibu yang saya hormati untuk khotimahnya penutupnya ini sejatinya sama dengan tadi senadanya ini waktunya saya sudah ingatkan oleh Ustaz Ucino sudah habis jadi intinya di penutup ini menekankan kepada bahwa hisap itu katakanlah lebih relevan untuk masa-masa sekarang ini karena sifatnya lebih pasti ketimbang rukyah bahkan dikatakan kalau ada hisap sudah oke kok ada saksi yang ngatakan itu belum katanya saksi itu harus dibatalkan karena saksi itu mungkin salah dia don mungkin salah kesaksian itu melihatnya mungkin salah tapi kalau hisap tidak salah itu jadi yang lebih kuat ini dulu yang dikatakan dulu mengkuatkan yang rukyah tapi kemudian banyak masukan pada mutamar di masjid tersebut untuk merevisi itu sehingga dikatakan waktunya itu yang lebih kuat demikian baik sekalian sekali lagi nanti untuk kejelasan dari itu bisa dilihat dalam buku hisap bulan komariyah ini dulu saya beli harganya murah sekarang mungkin juga masih murah demikian saya terima kasih sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih